In Almodo Vlog Oke guys, sekarang kita udah memasuki tanjakan 17 ya, tanjakan ini sejauh 17 kilometer, jadi nanjak mulu guys dan disini punya tikungan tajam jadi kalian harus hati-hati terutama yang menggunakan ban standar itu harus hati-hati guys kalau gak berabe, tadi aja gue powerslide anjir hampir high side gue mah ini nih, kalau CCB nanjak, udah geleng eh, eleng ban belakangnya gara-gara basah tadi ini kalau yang mau lihat yang cornering bisa bisa disini kok boleh boleh yang mau coba-coba cornering juga boleh disini nah kayak gini guys banting kanan happy-happy aja ya happy-happy aja apalagi kalau gue bawa dos tengah oh anjir kapannya gue bisa dipinjamin sama dealer buat test ride aja seminggu deh seminggu pinjam kayak-kaya si itu aja gue alhamdulillah loh kayak masih iwan banaran gitu jadi pemakaian gue selama satu minggu gimana penggunaan CBR 2,5 itu gimana anjir sleep lagi ban gue banyak basahan cuy jalanannya jalanannya becek jadi dinding-dinding ban gue itu belum kering jadi gue paksain mereng akhirnya rada sleep dia mudah oleng dia macam ini tuh yang pinggir-pinggir itu bahaya loh guys tapi sampai sekarang gue buat nikung ke kanan itu Allahu Akbar masih susah guys kaget gue gue kira rombongan moge senyata rombongan pulsar pulsar moge juga ya moge itu dari oh my god becek anjir nah ini nih ini nih yang gak teli banget nih ini yang gak teli banget ini enak loh guys banting kiri banting kanan gitu buat corneringnya asik loh ya elah basah guys gue kalau udah jalanan basah gini cihut nyeli gue sumpah gue cihut kalau lewat jalanan basah kayak gitu hilang kepercayaan diri gue buat nikung gue jago nikung di jalan doang guys gak bisa nikung orang jadi makanya gue sampai sekarang masih jomblo wihuu hmm kenapa tiap di bengkolan ada basahan kayak gini bikin gak teli banget nih bikin riwah 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 bikin males gue aja gue sampai sekarang nikung ke kanan itu masih susah gimana nih gak bisa body on kalau gue ke kanan kayak old school mulu kalau gue ke kanan entah kenapa gitu ada something gitu something yang bikin gue gak bisa nikung ke kanan kalau ke kiri sampai gasro 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 insyaallah gue bakal ladinin oh my god kaget gue kaget gue akhirnya terbang juga gue jalanannya menipu cuy aduh sorry untung tankback tankback gue belum overload jadi kalau kalau seandainya overload oh my god kaget gue aduh banyak jebakan sini aduh kalau kalau seandainya tankback gue overload bakal susah handlingnya aduh salah masuk gigi lagi ini gara-gara musik mati nih musik gue mati nikung kiri alhamdulillah berhasil bisa ngeluarin badan kalau nikung kanan gue coba ngeluarin badan gue ke kanan itu rada takut nah nah tuh banyak hal yang bikin gue nikung ke kanan itu bikin takut ya elah di tikungan ini lagi gede-gedangan air aduh aduh gak bisa mereng-mereng lagi deh dis yap yap kita coba ini kosong oh my god kaget gue dia ngelebar anjir ibunya ibunya ngelebar kaget gue gak ngelebar gak ngelebar banget sih cuman kalau gue udah nentuin titik poin gue dimana tau-tau dia berubah bergeser sedikit ibu-ibunya kaget gue satu hal kalau kalian mau nikung cornering jangan pandangan kalian itu jatuh ke bawah jadi kalian harus apa harus jauh ke depan gitu pandangannya nah itu kan tikungan tuh jadi kalian harus ngele ke tikungan itu dulu nah gitu nah gitu nah gitu nih enak nih nah kayak gitu jadi kalian harus ngele ke situ dulu kenapa gue ngelebar tadi kaget tadi karena gue gak fokus ke depan gue fokus ke motor ibu-ibu tadi gue takut gitu ada ibu-ibu bawa motor di tikungan lagi jadi gue terpaksa fokus ke ibu-ibunya karena ibu-ibu suka melakukan tindakan-tindakan yang mendadak gitu dan akhirnya ternyata terbukti dengan tindakan mendadaknya dia berhasil menciwutkan nyali gue untuk reniring ke kanan eh ke kiri tadi alhamdulillah ini sudah di asfal ini terkenal dulu deh ada patung kudanya disini ya disini ada patung kuda dan pemandangan dari situ tuh enak oh guys pemandangan kita itu jauh kalau disana dan gue belum pernah berhenti disana di gasruk lagi oh my god gasruk lagi anjir itu yang gue bikin takut gasruk-gasruk mulu itu loh aduh jadi pd gue kurang takut gitu buat nge apa miring lagi nih motor takut gitu kalau seandainya gue roba posisi itu gue footstep gue ke belapang nantinya gue bakal apa ya lepas kontrol itu jadi ngelebihin limit kemiringan si ban makanya sampai sekarang gue belum bisa belum mau maksudnya buat mengganti footstep gue ini udah berapa menit ini udah berapa menit ya gue ngerekam nantilah kita lanjutin lagi ya guys rekamannya kita mau hemat data dulu kita cornerin ke kanan cuy ini jalan asfal baru ini kalau kalian pulang atau pergi ke bukan baru malam-malam itu bahaya cuy apalagi gak punya garis tengah dan suasana berembun dan kalian menggunakan lampu berwarna putih wuhh kelar deh kalian kelar kalian itu mah ini jalanannya tiap tahun di asfal dan kenapa garis putihnya gak ada garis tengah garis pinggirnya gak ada waktu itu gue malam-malam ke bukan baru karena gara-gara garis putihnya gak ada garis tengah sama garis pinggirnya gak ada gue selalu keluar jalur mulu ya maksudnya bukan turna asfal atau gimana ya tetepan gue selalu kehilangan masterline gue saat menikung ya jadinya hampir-hampir mau masuk ke jurang gitu atau mau namprak tebing ini parah bener hmm kena lagi anjay kenapa kok kena-kena gak kena-kena ya ya disini udah dingin lagi suhunya bentar lagi udah nyampe di payah kumpul lagi ternyata kalau menikmati perjalanan itu tau-tau udah nyampe aja kalau kita mikirin target jamnya berapa nyampe oh jam sekian jam sekian akhir hasilnya bakal lama ya guys oh jangan gasruk lagi waduh gue takut gasruk anjir iya kan guys mungkin coba deh share kalian pengalaman kalian bermotoran itu apakah kalian seandainya mau ke tujuan suatu tempat gitu kalian masangin target berangkat jam sekian sampe jam sekian atau kalian ya yang penting selamat sampe disitu dan gue bakal enjoy gue udah pernah nyobain kemarin waktu kepekan baru mau pergi kemarin dan mau pulang saat ini gue hanya enjoy aja guys jadi gak buru-buru oh gue berangkat jam sekian harus nyampe jam sekian gue gak punya target jam berapa sampe yang penting gue selamat dan alhamdulillah guys yang gue pikirkan tentang apa nyantai bawa motor itu happy di jalan itu menikmatin perjalanan itu ternyata lebih cepat nyampe loh daripada kita masangin target entah kenapa gitu apakah kalian juga seperti itu guys yuk 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 komen dan share ya mungkin gue cukupin aja videonya disini dulu nanti kita kalau gue berhenti lagi atau gimana atau mungkin bisa bisa jadi gue bakal akhiri aja videonya disini jadi sebelum videonya bener-bener gak bisa gue tambahin lagi sendnya ya jadi gue cukupin aja ya sampe sini makasih buat yang udah like comment share and subscribe sebelumnya gue mau bapak dulu bapak dulu kalau seandainya videonya berlanjut ya kita lanjutin lagi oke guys bye bye Sampai jumpa.